kerumpul kumpul kumpul yuk nah kali ini aku bikin ini dia menu yang spesial karena ini lagi tanggal muda ya ini dia lor untuk boba ubi ungu ini warnanya menyala-nyala banget ya langsung ini dipadupadankan dengan minuman e-susu ini aduh masha'allah makin nambah kesegaran ini wajib kalian coba karena si boba ubi ungu ini rekomendasi banget lebih bergizi dan juga teksturnya ini lebih kenyal empuk mudah di kunyah ya dan tidak keras sama sekali untuk si boba nya tidak cakial ya dan ini bisa jadi untuk minuman ataupun untuk jualan juga ya lor dan langsung aja biar kalian bisa coba di rumah langsung aja gaskin yuk gaspun langsung aja kita sediakan untuk bintang utamanya yaitu ubi ungu ini aku pakai ubi ungu yang udah direbus sebanyak 7 buah berukuran kecil-kecil ini langsung aja kita kupas kulitnya langsung biar cepat ya ini yang udah aku kupas-kupas kemudian kita akan lanjut untuk ngehalusin aku pakai amutu ya lor boleh kalian dihaluskan dengan garpu atau blender chopper boleh banget aku dengan ini aja biar simple langsung aja kalau udah halus kemudian kita akan tambahkan untuk bahan selanjutnya ya lor nah ini aku akan tambahkan untuk 7 sendok makan tepung tapioca atau tepung kanji kalau kalian mau bikin banyak tinggal dikali-kali lipatkan aja untuk bahan-bahannya ya lor ini aku juga tambahkan untuk 2 sendok makan gula pasir kalau udah kita ulek-ulek langsung tambahkan untuk 3 sendok makan air matang ya atau air panas langsung kita akan uleni ini sampai kalis ya lor tidak lengket di tangan untuk si adonan bobanya ini nah kalau kalian di tempat kalian untuk ubi ungu itu jarang boleh pakai ubi kuning ubi putih boleh banget ini karena aku adanya ubi ungu ya dan ini stok terakhir nih aduh masya Allah dan jujur untuk ubi ungu itu jarang banget aku juga lagi cari susah minta ampun di tempat kalian kalau ada ya hubungnya aja boleh kirim ya ke camis nah ini langsung aja kalau udah kalis ya untuk si adonan bobanya 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 ubi ungunya langsung aja kita akan bentuk-bentuk cetak-cetak ya lor kita akan ambil untuk adonannya secuil atau sedikit ya langsung kita akan cetak-cetak bulat-bulat kecil-kecil seperti boba pada umumnya ya lor seperti ini ini mudah banget kalau untuk mencetak-cetaknya untuk si boba ini ya lor nah jujur ini untuk pencetakan ini butuh waktu ya lor apalagi ini pakai tenaga perorangan atau tenaga manual ini apalagi bobanya itu kecil-kecil seperti ini kalau ada mesin pencetak boba boleh pakai itu atau kalian boleh panggil-panggil untuk krucil-krucil bantuin untuk mencetak boba ya lor kalau aku ini alhamdulillah sendiri untuk pencetakan dan semuanya dan langsung aja kita akan percepat ya lor biar kita dapat lanjut ke proses selanjutnya dan ini dia lor yang udah aku cetak-cetak semuanya si boba ubi ungunya Masya Allah kalau ini untuk warnanya dan bentuknya udah bulat-bulat sempurna semuanya walaupun masih ada yang besar kecil tapi ini kalau dilihat dengan mata hampir sama aja ya lor langsung aja kita ke proses selanjutnya sediakan untuk panci atau wajan kasih air rebusan kita akan panaskan kalau udah panas mendidih kita masukkan untuk si boba ubi ungu yang udah kita cetak-cetak kita akan rebus sampai mengambang ya lor sampai matang pokoknya nah jangan lupa untuk dibulak-balik biar matangnya itu paripurna ya dan langsung aja ini udah cukup mau mengembang kita akan sediakan aja untuk bah wadah dan 2 sendok makan gula putih dan ini langsung kembali lagi kepada si boba yang udah kita rebus udah mengapung dengan paripurna matikan kompornya langsung kita angkat dan tiriskan masukkan ke dalam wadah berisi gula putih atau gula pasir ya lor nah ini dia nih lor yang udah aku masukkan ke dalam wadah ini dapat kalian jadikan topping untuk minuman-minuman lainnya ya lor kalau aku pakai es susu dan bisa kalian lihat ini warnanya jadi cantik ya es susu dengan boba ubi ungu aduh masyaallah tabarukallah nah untuk si air esnya ini bisa kalian ganti dengan rasa apa aja boleh yang penting ada ya lor nah aku sajikan ini dengan cup gelas boba ya seperti ini jadi cantik banget seperti boba pada umumnya kalau kalian mau jualan ini benar-benar layak jual banget jadi ide jualan ide bisnis ide menu jualan kalian benar-benar ini bikin laris manis ya lor insyaallah dan kita kocok-kacok ya ini se boba nya tuh bisa kalian lihat dan kita coba ya ini benar-benar kenyal ampuk mudah digigit rasa ubinya masih kerasa dan juga tentunya si kuahnya itu gurih manis nampal seger ya apalagi ditambahkan es aduh masyaallah tabarukallah masyaallah tabarukallah ini untuk warna boba ubi ungunya itu cantik burijak burinong ya lor ini dapat kalian sajikan di musim panas dengan dingin-dingin pakai es ya lor aduh pasti seger banget nah kalau lagi musim dingin grimis hujan seperti ini boleh kalian sajikan ini untuk si boba nya itu hangat-hangat ya lor gak usah pakai es ini benar-benar disajikan hangat-hangat enak banget lor aku udah pernah coba dan rekomendasi banget untuk buksi boba ubi ungu ini apalagi ini mendekati bulan puasa bulan romadon dan ini rekomendasi untuk kalian bisa jadi ide untuk takjil jualan seperti yang aku bilang langsung aja kalian buat di rumah karena aku udah share cara membuatnya itu mudah dan simple banget langsung aja terima kasih buat dulu-dulu yang udah pantengin dari awal sampai akhir mudah-mudahan kalian selalu murah rejeki dan bagi kalian yang sedang sakit mudah-mudahan segera diberi kesehatan kesembuhan segera ya lor khususnya bagi kalian yang baru menemukan channel ini baru bergabung aku ucapkan salam kenal salam silaturahim semoga berta disini dan jangan lupa untuk share untuk video ini di tab komunitas dan sosial media kalian ya terima kasih see you the next video bye-bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba